Kedatangan Jemaah Calon Haji di Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya disambut oleh jajaran kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Jemaah Calon Haji yang tiba berasal dari Kabupaten Bojonegoro. Jemaah Calon Haji Keloter pertama ini rencananya akan diberangkatkan ke Madinah hari Minggu esok. Rencananya hari ini sebanyak lima keloter Jemaah Calon Haji akan tiba di Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya. Kelima keloter berasal dari Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Labongan. Sehingga jumlah calon Jemaah Haji yang akan tiba hari ini di Embarkasi Haji sebanyak 1.680 orang. Informasi selengkapnya saudara terkait persiapan keberangkatan Haji Keloter 1 Embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona disana. Selamat pagi Kika. Jadi dikonfirmasi untuk Keloter 1 ada berapa Jemaah Haji yang akan diberangkatkan dan kapan akan berangkat? Ya Astri dan juga Saudara, jadi untuk Keloter pertama atau Keloter 1 yang akan berangkat dari Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya besok pagi yaitu sebanyak 366 Jemaah Calon Haji asal Bojonegoro, Jawa Timur. Keloter pertama atau Keloter 1 sudah tiba di Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya pada pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Yang mana kedatangan mereka ini diantar dengan menggunakan 8 armada bus ke Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya. Jemaah Calon Haji yang tiba di Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya langsung dibawa atau diantar ke Holmina untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan di sana. Untuk Jemaah Calon Haji, Keloter pertama 366 orang hari ini sedang atau saat ini sedang melakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan dokumen atau pemberkasan maupun pemeriksaan kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan ada sejumlah poin yang juga kemudian nantinya akan diperiksa kepada para Jemaah Calon Haji, diantaranya adalah tanda vital, lalu juga ada screening resiko tinggi seperti penyakit menular, lalu kemudian ada pemeriksaan kesehatan yang berhubungan dengan kelayakan terbang seperti misalnya kehamilan dan juga hipertensi. Jika ditemukan adanya kehamilan pada Jemaah Calon Haji ataupun mungkin hipertensi terhadap Jemaah Calon Haji, maka nantinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah Jemaah Calon Haji tersebut memerlukan penanganan lebih lanjut, memerlukan dokter spesialis atau seperti apa nantinya. Yang jelas untuk pemeriksaan Jemaah Calon Haji ini saat ini sedang bersiaga atau standby sejumlah rumah sakit, baik itu rumah sakit haji yang terletak dekat dari Embarkasi Haji Sukolilo Surabaya maupun rumah sakit-rumah sakit lain yang ada di kota Surabaya saat ini bersiaga untuk kemudian jika ada Jemaah Calon Haji yang juga kemudian mendapatkan atau membutuhkan perawatan kesehatan lebih lanjut. Selain itu pemeriksaan kesehatan ini juga meliputi pemeriksaan penambahan vaksinasi seperti misalnya status sertifikat vaksin internasional yang meliputi polio dan juga meningitis. Khusus untuk vaksin polio, wilayah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah wajib Jemaah Calon Haji mendapatkan vaksinasi polio sehingga hal itu yang juga kemudian akan dipastikan hari ini terhadap para Jemaah Calon Haji yang diperiksa kesehatannya. Sementara itu untuk pemeriksaan dokumen yang juga kemudian akan berlangsung hari ini meliputi visa dan juga perlengkapan pelaksanaan haji lainnya. Pemeriksaan dokumen yang dilakukan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya tahun ini berbeda jika dibandingkan dengan pelaksanaan haji pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti misalnya visa dan lain sebagainya ini membutuhkan tambahan waktu 4 jam karena tahun ini ada layanan yang namanya fast track. Jadi Jemaah Calon Haji akan diperiksa kelengkapan seperti visa dan lain-lain ini pemeriksaan akan dilakukan di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo Surabaya. 4 jam waktu tambahan yang juga kemudian dibutuhkan sehingga harapannya para Jemaah Calon Haji yang sudah kemudian diperiksa ini kelengkapan dokumennya nantinya saat tiba di Madinah bisa langsung melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Jadi layanan fast track ini untuk memudahkan pemeriksaan dokumen-dokumen atau kelengkapan-kelengkapan dokumen dari para Jemaah Calon Haji saat berada di tanah air yang nantinya diharapkan bisa memudahkan bagi para Jemaah Calon Haji saat berada di Madinah. 4 jam diperlukan sehingga untuk kloter pertama yang rencananya akan berangkat besok pagi pada pukul 5.50 waktu Indonesia bagian Barat ini diharapkan bisa berjalan dengan lancar. Kloter pertama akan berangkat besok pagi pada pukul 5.50 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk hari ini secara keseluruhan akan ada 5 kloter yang akan tiba di Embarkasi Haji Sukolilo Surabaya yaitu kloter satu sampai dengan kloter lima dari Bojonegoro dan juga Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Demikian Astri. Ya, lalu Anda tadi menyebutkan memang ada sejumlah pemeriksaan yang akan dijalani oleh Jemaah Calon Haji mulai dari pemeriksaan berkas atau dokumen kemudian juga pemeriksaan kesehatan termasuk juga vaksinasi. Lalu apakah Anda sudah mendapat konfirmasi atau data terkini terkait Jemaah Calon Haji yang ini akan berangkat? Apakah seluruhnya bisa berangkat atau justru ada beberapa yang batal berangkat? Pemeriksaan masih berlangsung Astri dan juga Saudara sampai dengan saat ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi berapa jumlah Jemaah Calon Haji yang juga kemudian gagal berangkat atau kemudian harus diundur ke kloter berikutnya dikarenakan kendala-kendala seperti misalnya kesehatan ataupun kendala-kendala lainnya seperti misalnya dokumen. Namun harapannya, besar harapan untuk kloter pertama dan juga selanjutnya ini bisa berangkat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini kloter pertama Jemaah Calon Haji yang juga kemudian akan tiba di Embarkasi Haji Sukalilo Surabaya yaitu kloter 1 sampai dengan kloter 5 rombongan dari Bojonegoro dan juga Lamongan. Untuk pemberangkatan Jemaah Calon Haji dari kloter 1 dan juga kloter 5 ini ini akan mulai dilakukan pada hari minggu besok mulai dari pukul 5.50 waktu Indonesia bagian Barat dan diprediksi akan tiba di Tanah Suci atau di Madinah pada pukul 14 waktu setempat. Sementara itu Saudara jika melihat dari secara keseluruhan Jawa Timur memang Jemaah Calon Haji pada pelaksanaan tahun ini paling banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Kami mencatat data dari Kementerian Agama bahwa jumlah Jemaah Calon Haji yang berangkat dari Embarkasi Haji Sukalilo Jawa Timur dari wilayah Jawa Timur dan juga sekitarnya ini sebanyak 37.000 Jemaah Calon Haji. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang ada sekitar 35.000 artinya naik jumlah Jemaah Calon Haji dari tahun sebelumnya sebanyak 2.000 orang Jemaah Calon Haji. Sementara untuk kloternya ini terbagi dalam 106 kloter yang akan mulai diberangkatkan pada hari minggu besok. Demikian Astri. Ya pemeriksaan masih berlangsung terkait dengan pemeriksaan dokumen dan juga pemeriksaan kesehatan para Jemaah Calon Haji untuk kemudian nanti apabila memenuhi kriteria atau persyaratan akan berangkat besok dimulai dari pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Terima kasih laporan Anda Jurnalis Kompas TV Kekamadona dari Surabaya Jawa Timur.